Intro Mata Mancing Ipsod kali ini akan merasakan sensasi tarikan-tarikan predator di terairan suar Sulawesi. Mata Mancing! Yes! Bersama pemancing bala kosa Jigger Community, saya akan merasakan sensasi strike menggunakan teknik jigging dan popping. Mata Mancing! Yes! Intro Saya sudah sampai di Makassar nih, dan sebelum Mancing supaya berenergi saya mau makan dulu. Nah, saya mau makan makanan khas Makassar dong. Saya sudah sampai di tempatnya, dan langsung kita masuk ke dalam. Kuliner yang terkenal memang sup konro. Tapi saya juga mencoba menuhikan laut yang menggoyang lidah. Mas siapa? Mas, saya mau makan makanan khas Makassar. Yang direkomendasikan apa nih? Sup konro. Sup konro. Terus selain itu apa lagi? Sama ikan bakar. Sama ikan bakar? Boleh deh, sup konro sama ikan bakar. Tapi kan ada sambalnya gitu ya? Ada. Sambalnya itu, ikan kas di sini. Oh, justru sambalnya itu yang khas ya? Iya. Wah, boleh kalau gitu. Itu ya, dua itu ya. Konro, sup konro sama ikan bakarnya. Sama sambalnya itu. Terus minumnya? Saya mau es jeruk. Iya. Manis ya? Iya. Oke. Terus bayar? Iya. Tak perlu menunggu lama, pesanan saya akhirnya datang. Iya, terima kasih. Nah, pesanan putri udah datang nih. Ada sup konro dan juga ikan bakar. Ikan bakarnya ini justru sambalnya yang khas Makassar. Ada raca mangga dan juga sambal kaca. Udah gak sabar mau nyoba, langsung kita santap. Hmm, kuahnya segar banget. Asinnya pas dan juga gurih. Eits, ikan bakarnya juga manius dengan sambalnya yang pedas. Saya sudah kenyang, sudah bertenaga juga untuk mancing. Jadi sekarang saya mau bertemu sama para anglernya, Balakosa. Ikutin saya ya, moto mancing. Yes. Kami akan berburu ikan predator di perairan yang letaknya sekitar 70 mil laut dari daeratan kota Makassar. Halo. 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 Halo, apa kabar? Baik pastinya. Nah, ini putri udah sama teman-teman dari Balakosa, bener ya? Iya. Dan ini Om Putra. Ya, halo. Kira-kira hari ini kita mau mancing di mana nih spotnya? Rencana kita di perairan Makassar, tepatnya di Pulau Dewakang. Di Pulau Dewakang. Berapa lama nih dari sini perjalanan? Kurang lebih kalau cuaca mendukung 8-9 jam lah. 8-9 jam. Iya. Tapi cuaca kayaknya oke nih ya hari ini ya. Iya, semoga aja. Semoga aja. Jadi semuanya bisa jalan lancar ya. Oke ini semuanya udah siap, udah ready, udah dipersiapkan juga tekel-tekelnya. Langsung kita berangkat ya. Siap. Mata pancing! Yes! Nah, saya dan para pemancing menggunakan perahu kecil menuju kapal besar yang akan membawa kami ke Pulau Dewakang. Tanpa menunggu lama, jangkar dinaikkan dan kapal siap berangkat. Untuk sampai di spot, saya dan para pemancing akan menunggu perjalanan selama kurang lebih 9 jam. Di perjalanan, para pemancing mempersiapkan piranti andalan masing-masing, agar ketika tiba di spot, bisa langsung menurunkan joran. Dan akhirnya, kami pun tiba di Pulau Dewakang. Para pemancing langsung mencoba popping yang menjadi teknik andalan di trip kali ini. Lemparan demi lemparan, terus diarahkan ke perbukaan untuk menarik perhatian ikan. Dan strike pertama dibuka Haji Hadis. Yes! Haji Hadis berusaha keras untuk menahan perlawanan ikan. Sekuatan agar, Hadis berusaha memenangkan pertarungan dengan pemangsa yang ada di ujung penangnya. Wah, strike! Om Haji strike. Ini GT nya udah keliatan tuh. Akhirnya, seekor Giant Revali menyerah dan landed. Wah, ini dia GT hasil poppingannya Om Haji. Berhasil menunjukkan, ini dia hasil. Masa pancing? Yes! Adio adio! Terima kasih, Indonesia. Oke. ya? Ya! 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 Bios kena! Strike! Strike! Bios kena! Strike! Dan langsung Strike! Fish on! Jorannya melengkung tajam. Bang Bair Strike! Dan akhirnya seekor Red Bass berhasil naik ke permukaan. Ada pancing! Yes! Oke ini adalah Red Bass. Jenis ikan karangan, ikan predator nih bisa dilihat dari giginya. Biasanya dia ada di perairan gangkal. Dan berhasil di popping oleh Bang Baik. Tadi kirain GT ternyata yang sempat dan sempat. Oh gitu. Ya kali lempar, sempat dan sempat. Tempat ya. Mata pancing! Yes! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.